Nah inilah yang saya maksud, doa buruk kembali ke yang mendoakan, doa baik kembali ke yang mendoakan Ya karena dia keseringan berbicara hal negatif, keseringan menghujat, sering berkata baik, komentar baik Itu insya Allah akan kembali ke dirinya, begitu pun berkata buruk Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Halo teman-temanku semuanya, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channelnya Mas Belakrak Family Nah teman-teman, dimanapun teman-teman berada, saya doakan selalu sehat, lancar rezekinya, dimudahkan segala urusannya Amin amin ya robbal alamin Nah teman-teman, hari ini puasa hari ke-berapa ya, hari ke-5 atau hari ke-6 ya Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin Oh hari ke-5 teman-teman Di kesempatan pagi ini teman-teman, kita sambil menikmati indahnya pemandangan alam di depan rumah markas Belakrak Nah ini sambil cerita-cerita ya teman-teman Ini soal Soal apa ya Kemarin Ya agak lama, dikit deh Mungkin sebulanan yang lalu Ini soalan teman-teman Doa Doa yang buruk Akan kembali ke si yang mendoakan Jadi ibaratnya ini Komentar negatif dan positif itu Itu sama saja menjadi doa teman-teman Jadi kalau teman-teman komentar positif itu kembali Menjadi doa positif untuk teman-teman Jadi misalnya doa Wah semoga keluarga Mas Belakrak sehat Lancar rezekinya Dan saya juga pengen punya rumah seperti itu Insya Allah Kalau di aminkan malaikat Itu akan jadi kenyataan buat teman-temanku semuanya Nah sebaliknya yang komennya jahat Pokoknya komennya jahat Itu akan kembali Menjadi doa untuk dirinya sendiri teman-teman Jadi ini cuma sekedar mengingatkan saja Berkata yang baik akan menjadi baik untuk dirinya sendiri Berkata jahat juga akan kembali ke dirinya sendiri Ini yang saya alami ya Ini yang salah saya alami Saya punya seseorang itu Gini teman-teman Soal hutang-hutang Beliau itu setiap hutang ke saya Setiap hutang ke saya itu gak pernah saya kasih Gak pernah saya kasih hutang teman-teman Tapi saya kasih Duit Jadi saya gini Gak usah hutang Saya kasih Karena saya tahu Kalau sampai beliau ini berhutang ke saya Nomor satu Saya nagehnya gak mungkin Karena saya kan melihat kondisinya ya teman-teman Hutang-menghutang itu kan lihat kondisinya Ini orang terdekat saya Nah ketika beliau itu berhutang Selalu saya jawab gitu Gak usah hutang Aku paling pegel Lek enek tembung hutang Tapi wayah bayar Mesti gak tepat waktu Kadang-kadang mesti sampai lali Itu malah Menjadi Menjadi beban pikiran buat saya Karena selalu mikir Karena saya itu kak Walaupun seratus ribu Kalau bilangnya hutang Itu saya pikir terus Saya kecewa Kalau waktu Ngembalikan itu Dia meleset Gak sportif Ya kalau Meleset satu hari Dua hari Tiga hari Masih berusaha bayar Itu masih ada Ya ya Masih lega Tapi kalau sudah gak ada niat bayar Itu yang sangat bikin kecewa Nah kalau saya ngasih 500 ribu atau 1 juta pun Itu sudah Gak saya pikirkan Karena apa teman-teman Ya karena sudah dikasih Gak mengharap saya itu Untuk kembali Nah Setelah itu teman-teman Saya kasihkan Dan itu Karena itu orang terdekat ya Itu Hampir setiap bulan Hampir setiap bulan itu Mesti tembung utang Tapi gak pernah saya kasih Tapi saya kasih Gratis Gak utang Hitung-hitung untuk membantu Itu kadang 500 ribu Kadang belum Waktunya Satu bulan Sudah Saya kasih ya 100 200 Untuk kebutuhannya Karena itu Orang terdekat saya lah Tapi sekali Pas beliau ini Minta Atau Mutang Saya kebetulan Gak punya Dia itu gak percaya Kadang Sekali saja Saya gak ngasih itu Beliau itu Nyumpah-nyumpahin Miskin lah Nyumpahin Sakit lah Harta gak dibawa Mati lah Gitu Itu sekali saja Saya gak ngasih itu Bilangnya begitu Sakit hati banget Saya teman-teman Nah inilah yang saya maksud Doa buruk Kembali Ke yang mendoakan Doa baik Kembali yang mendoakan Dia sering mengatakan Itu ke saya Kalau saya pas lagi Gak ada duit Dia hutang Atau minta saya gak kasih Dia marah-marah Ngatain Pokoknya intinya Mendoakan saya miskin lah Melarat lah Melarat-melarat Melarat Ya pumpung Cek suge Saiki Koyong Padahal saya itu Membantu Gak kurang-kurang loh Teman-teman Untuk modal usaha Untuk apa-apa Tapi kok Kok sebegitunya Menyumpai Miskin Menyumpai sakit Menyumpai Dan itu kembali Ke dirinya sendiri Apakah semenjak Dia nyumpai gitu Hidupnya itu enak Dia makin sakit-sakitan Beliau malah Hidupnya makin gak jelas Ya karena Dia keseringan berbicara Hal negatif Keseringan menghujat Jadi kalau Hidupnya itu pengen Auranya hidup positif Ya sering berkata baik Karena berkata baik Itu akan menjadi doa Kalau sering berkata baik Komentar baik Itu Insya Allah Akan kembali Ke dirinya Begitupun berkata buruk Teman-teman Bercerita pengalaman Hidup saya Nah ini teman-teman Tiap pagi ya begini Rutinan tiap pagi Nah tadi malam itu ini Waktu sahur Kita masak Kehabisan cabai Akhirnya Jam tiga itu Kita Ngasak cabai yang sudah tua-tua ini Untuk masak Masaknya kita dadakan saja Biar fresh Nah ini anggur pohonnya sudah Sudah sering berbuah Dan ini nanti Musim panas Insya Allah berbuah Musim kemarau Ini buahnya nempel-nempel disitu Penambahnya jabuti Cabai anggur Pohon Nah Begitu teman-teman Biasa Kalau setiap pagi itu Keliling-keliling disini Nunggu kiriman pasir nanti Untuk sini Untuk Nah ini ngebrok Saya brok koral Pasir Insya Allah hari ini Kalau tidak hari ini Besok datang Jadi ini mungkin Untuk Membersihkan area seluas ini Butuh Sekitaran Tiga truk Tiga rit Untuk membersihkan area seluas ini Tiga rit Kira-kira Sekitaran Dua juta Dua jutaan lah ya Kurang lebih Dua juta Untuk tiga rit Karena ini Saya butuhnya Agak mahal ini Karena Pasir Ada pasirnya Ada koral Koral juga Jadi ditutup koral Biar Biar kelihatan Padang bersih Jembar Tidak ada rumput liar Gitu teman-teman Dan Beberapa hari ini Saya nguber-nguber Tukangnya terus Untuk segera Pasang ini loh teman-teman Keburu hari raya Keburu hari raya Ini masang jendela Masang pintu ini Kan lama Gak bisa Kesusu Katanya Tukangnya makan Waktu 4 hari Katanya Kurang lebih Estimasinya Jadi saya itu Saya uber-uber terus Takut ke Kecepetan Hari Raya Ngeteki hari raya Karena Cepet banget Kalau gak ada yang digarap Itu ya Dan ini kemarin Istri saya Dapur daruratnya Di Coros Jawa Ini Pengen Rubah Suasana Teman-teman Di Pohasangin Dewi Ini Kemarin Tuh Ini kemarin Ini Masangin Sendiri Tuh Pengen Ganti Suasana Katanya Maklum Teman-teman Ini Belum ada Dana Untuk Membuat Set Dapur Di Atas Sama Di Bawah Juga Gitu Dan Itu Orangnya Lempit-lempit Nah Itu Ngelipatin Baju Tapi Tidak Mau Kena Kamera Dan Ini Saya Nunggu Orang-orang Yang Mencari Orang Kerja Untuk Bisa Mindahin Ini Pot-pot Kedepan Agar Sini Itu Bersih Dan Pemanya Itu Bisa Pindah Sini Jadi Disini Nanti Mungkin Cuma Ada Satu Pot Ini Teman-teman Karena Ini Saya Mau Pindah Kedepan Untuk Peneduh Depan Kamar Gitu Jadi Disini Nanti Area Luas Padang Disini Gak Ada Bunga-bunga Cuma Ada Ini Yang Area Sini Juga Bersih Gitu Mungkin Ada Bunganya Satu Dua Gak Gak Terlalu Padet Karena Disini Nanti Area Jembar Karena Nanti Kalau Sudah Jembar Mobil Tim Insya Allah Semua Balik Kemarkas Lagi Kalau Ini Sudah Kosong Mobil Mobil Tim Belak Nanti 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 Ngumpul Disini Semua Insya Allah Begitu Teman Teman Kiranya Cukup Itu Saja Teman Teman Video Dari Belak Krak 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 Pagi Ini Mohon Maaf Buat Teman Teman Semua Jika Ada Yang Kurang Berkenan Dengan Video Ini Pokoknya Mohon Maaf Semoga Puasanya Teman Teman Hari Ini Lancar Seterusnya Sampai Sampai Di Hari Raya Idul Fitri Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Terima Kasih Sampai 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 Sampai